hai hai halo bro jumpa lagi bersama jenatan kali ini aku akan membongkar ya ini charger resmi artinya resmi pihak ketiga yang 120 watt kalau video saya sebelumnya itu 120 watt tapi yang abal-abal ya seperti ini ini tulisannya 120 watt ya jadi udah saya bongkar sebelumnya nah ini kali ini aku akan membandingkan ya charger yang resmi isinya seperti apa ya yang perlu diingat ya saya hanya membongkar tidak terima pasang ya artinya begini saya tidak perlu menjelaskan ya detail tentang elektroniknya atau apanya segala macam secara tahap per tahap satu persatu enggak saya hanya membuka ya biar saya perjelas sedikit ya saya hanya membuka menunjukkan ke pemirsa ya terlebih untuk para user mereka semua pasti tidak pernah tahu akan isi charger kecuali ya pakar teknik elektro semuanya udah pasti tahu ya kan kalau saya menerangkan ke teman-teman yang teknik elektro ya saya salah karena saya bukan di bidang itu ya saya bukan di bidang situ untuk menerangkan itu salah saya menerangkan ke teman-teman yang pakar juga salah apalagi menerangkan eh apa namanya detailnya ke user tambah salah saya nggak tahu apa-apa kok ya kan nggak tahu misalkan ini contoh ya kan ini detailnya ini apa ini apa ini apa fungsinya gimana saya nggak tahu ya saya terangkan ke user ya kasihan malahan user itu ya biar teman-teman yang mungkin banyak mengkritik saya terima kasih ya karena saya pengetahuannya kurang ya tapi saya terima kasih cuman saya tekankan lagi saya tidak tujuannya ke sana saya tujuannya hanya ya membongkar saya menunjukkan ini loh ini loh kalau kalau ketika membeli charger abal-abal seperti ini isinya apakah kalian mau handphone kalian yang berharga 5 juta 10 juta dicas pakai seperti ini saya hanya nunjukin itu perkara nanti mau akhirnya mau dipakai juga nggak papa karena handphonenya banyak dan duitnya banyak terus rusak jebol eh apa namanya dia nggak mikir beli lagi ya itu lain hal ya kan nah makanya itu saya bandingkan dengan charger resmi charger resmi pihak ketiga itu seperti apa gitu loh kebetulan ya yang 120 watt ini punyanya baseus ya ini 120 watt ini aku aku sudah istilahnya mengorbankan untuk membuka saya membongkar menunjukkan aja kalau saya suruh mempelajari lagi nanti lahannya pakar-pakar ya kan charger lab nanti saya lewatin semua malah repot ya kan nah itu saya hanya membongkar aja sudah ketika sudah saya bongkar ya sudah selesai gitu loh saya tunjukin ini loh charger 120 watt ya 120 watt itu seperti ini ya ini charger resmi ya punyanya baseus ya charger resmi 120 watt punyanya baseus nanti kita bandingkan kita compare antara yang abal-abal dengan charger pihak ketiga yang resmi gitu loh untuk detailnya saya nggak mau menjelaskan itu kan pilihan mau cari charger abal-abal mau cari charger yang original atau pihak ketiga yang resmi udah disitu aja saya hanya membuka menunjukkan gitu loh jadi bukan tujuan saya untuk detail satu persatu saya terangkan ke ke mana ke user saya menerangkan ke user nih biar biar teman-teman menyadari saya menerangkan misalkan saya ahli nih ya saya pakar saya terangkan ke user itu nggak ada gunanya nggak ada karena kenapa user itu pemakai itu tidak tujuannya ke sana tujuannya cuman melihat iuh itu charger yang bagus bentuknya seperti itu charger mahal bentuknya seperti itu charger user abal-abal bentuknya seperti ini kok masih orang pakai seperti ini nah tujuan saya cuman itu gitu loh ya jadi paham ya jangan diartikan saya harus lagi-lagi secara satu persatu komponennya itu saya jelaskan wah saya menjelaskan ya biar saya kasih tahu ke user itu nggak ada gunanya sekali lagi nggak ada gunanya karena kenapa ya itu tadi lah user itu nggak tujuannya itu bukan kayak gitu kok tujuannya itu melihat charger yang cakep-cakep ya kan yang resmi yang nggak resmi seperti apa yang resmi seperti apa dan yang cocok dengan handphonenya itu yang mana yang kompatibel protokolnya itu yang mana udah nggak ada lainnya kok dia kalau mau lihat detailnya ya bukan ke saya itu banyak ya kan yang menerangkan secara detail itu ya juga banyak kalau nggak kursus elektronik sekalian ya kan untuk supaya menjadi ahli misalkan service handphone apa service charger seperti itu loh ya jadi kembali lagi kita ke persoalan ya kita mau membuka ini karena kenapa ya karena ya tujuan saya ini ya tujuan saya hanya membongkar nggak ada lainnya udah dan menjelaskan bentuknya itu seperti ini loh kalau charger resmi bentuknya seperti ini kalau charger rabal-abal bentuknya seperti ini udah selesai nggak ada lainnya udah ini kita kasih minyak kayu putih dulu ya jadi sambil ngobrol sambil kita kasih minyak kayu putih jadi nanti tinggal aku sobek aja disini ya kan nah gitu enak jadi semuanya ngelihat gitu loh ya semuanya ngelihat kalau charger rabal-abal seperti apa charger resmi seperti apa udah gitu doang ya kan kalau untuk detailnya ya saya bukan ahlinya dan saya tidak mau apa namanya melewati batas lah istilahnya gitu loh ya oh tukang ahlinya itu udah ada sendiri-sendiri bidangnya sendiri-sendiri ya kan misalkan bidang bidang elektronik itu udah ada pakar-pakarnya sementara kalau saya ya hanya sekejar membongkar ingat ya temen-temen ya saya hanya membongkar dan menunjukkan isinya udah gitu loh paham ya kan enak ini ya kan kalau dilihat udah selesai kan udah gitu doang dilihat nah kalau saya menerangkan ini strom A strom B ya kan nanti para user malah bingung kalau saya menjelaskan lagi cukup seperti ini aja ya kan kita sama-sama ketawa sama-sama seneng dan tidak menggunakan charger rabal-abal udah selesai sebenernya ya kan persoalannya sudah selesai nanti ada charger rabal-abal lagi yang apa mereknya apa nah kita buka lagi kita lihat lagi wow bentuknya seperti ini ya kan terus misalkan charger yang resmi ya kan ada yang baru lagi ya kan pengen dibongkar atau enggak ya tinggal kita ngelihat sama-sama ngelihat ih gitu aja gitu aja repot nih ya gitu aja repot kita tunggu dulu 5 menit ya sepertinya agak susah ini udah ngabisin minyak kayu putih 3 botol ini malah cuman kecongkel doang gak bisa terpaksa harus pakai kerendai ya udah 3 botol habis gak bisa oh 1 3 4 2 4 4 5 6 6 5 6 6 udah habis 3 botol ya mendingan di gerinda aja ya tak gerinda habis dulu jadi pemotongannya juga gak mudah ya keras sekali keras inilah yang dinamakan charger resmi itu seperti ini, charger pihak ketiga ya kan, pemotongannya membutuhkan waktu agak lama, ini biar biar apa namanya nepes dulu juga yang minyak ayu putihnya yang sudah 3 botol jadi kayaknya ini aku apa namanya, bikin part 1 part ke 1, jadi nanti setelah kepotong semua ya kan baru aku bikin video lagi ya kalau untuk saat ini aku mau menyelesaikan pemotongannya dulu ya gak apa-apa ya sekali-sekali seperti itu ya ada part 1, part 2 wah sekali-sekali seperti itu ya jadi sekali-sekali tempo bikin videonya seperti itu gak apa-apa kan biar tambah penasaran kalau charger yang abal-abal seperti ini ya kan ya gak nah nanti yang 120 watt yang pihak ketiga seperti apa nanti saya potong dulu ya saya gerenda habis itu baru saya congkelnya saya buat video kedua ini video pertama nanti video kedua biar gak terlalu lama bosan nanti kalau terlalu lama video saya ya kan nanti dikritik lagi wah terlalu panjang nah ya serba salah tapi gak apa-apa saya terima kasih ada kritikan itu berarti apa namanya perhatian ke saya saya terima kasih cuman ya sedikit mengkanter ya kan gak apa-apa ya tapi mengkanter sehat loh ya ini ya jangan kita sampai ada selisih paham yang seperti terlalu gimana gitu ya gak boleh ya tetap kita soft gitu ya adem ya oke kita lanjut nanti ke part kedua saya kira cukup sekian dulu video part pertama ini semoga bermanfaat kita berjumpa lagi di part kedua thank you ya hai 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 Terima kasih.